Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabda Wassalatu salamu ala man la nabiya ba'da amma ba'da Yama shalom hafizhikum Allah Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kaifah Amalahum Sallallahu alaihi wasallam Atau Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada pembahasan kali ini InsyaAllah kita melanjutkan dari Bab atau subbab yang berhubungan dengan interaksi nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan orang-orang munafidin Langsung kita lihat materinya Kita lihat sama-sama ini pembahasan Terakhir kita pada pertemuan sebelumnya Bahwa nabi Sallallahu alaihi wasallam menerima Uzur mereka permohonan maaf mereka Termasuk sumpah mereka Tapi meneru harapan Siapa tahu ini bisa menjadi jalan Untuk melunakkan hati mereka Menundukkan hati mereka Karena kita semua ketahui bahwa Inti dakwah kita ini bukan bertarung secara fisik Tetapi bagaimana kita Mengalahkan hati-hati mereka Mengalahkan dan menundukkan hati mereka Seperti kita ketahui berapa banyak orang yang Akhirnya masuk Islam Setelah melihat bagaimana kaum muslimin Berinteraksi dengan mereka Bagaimana kaum muslimin memperlakukan tawanan Bagaimana kaum muslimin melakukan Hal-hal yang kemudian membuka jalan mereka Akhirnya masuk ke dalam Islam Nah yang sudah mulai kenalkan Islam Harapannya mudah-mudian hatinya menjadi Tunduk dan Mau menerima Islam Jadi Nabi SAW Menerima Uzur mereka Alasan mereka Permohonan maaf mereka Serta bahkan sumpah mereka Tapi taklifan lahum Dalam rangka menundukkan hati mereka Siapa tahu dengan begitu Mereka Ada yang menjadi sadar Lalu Mau berislam dengan baik Artinya ada harapan Mereka menjadi orang-orang yang baik Nah Terkait dengan hal tersebut Kita lihat Rewet Zaid bin Zaid bin Arkom Di sini Bahwa Kami pernah ini Kita terjemahkan saja Supaya menghemat waktunya Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW Dalam sebuah syafar Dalam sebuah perjalanan Dimana orang-orang Mengalami banyak kesulitan Kemudian saya mendengar Abdullah bin Ubay Mengatakan Saya mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul Mengatakan Jangan kalian menafkahkan Untuk mereka yang bersama Rasulullah SAW Agar Mereka Pergi Agar mereka menjauh Dari sekeling Rasul SAW Kemudian Ketika kita kembali ke Madinah Maka Yang lebih mulia Akan mengusir Yang hina Kemudian Zaid bin Arkom Mengatakan Saya sampaikan hal tersebut Kepada paman saya Kepada paman Sa'ad bin Ubadah Lalu Hal tersebut disampaikan Kepada Sa'ad bin Ubadah Pemimpin Kaum Khazraj Di kota Madinah Hal tersebut Diceritakan Oleh Sa'ad bin Ubadah Kepada Rasulullah SAW Akhirnya Rasul Memanggil saya Dan saya pun Menceritakannya Kemudian Rasulullah SAW Menemui Abdullah bin Ubay Dan Teman-temannya Lalu mereka Bersumpah Bahwa mereka Tidak mengatakan Hal tersebut Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Pun Tidak menerima Perkataan saya Dan lebih Mempercayai Atau Membenarkan Perkataan mereka Kata Zedwin Arkom Saya pun sedih Artinya Karena memang Itu benar Betul-betul Mereka Katakan Dan Zedwin Arkom Tidak berboh Tapi Orang-orang Munafikin Memutar Balikan fakta Kemudian Mereka Bersumpah Di hadapan Rasulullah SAW Tidak mengatakan Hal tersebut Akhirnya Saya pun Mengurung diri Di rumah Kemudian Pemanku datang Menemikku Dan Mengatakan Ya Apa yang menyebabkan Kamu seperti ini Ya Rasulullah SAW Tidak Membenarkan Apa yang dikatakan Zedwin Arkom Karena memang Setelah diklarifikasi Ternyata Tidak seperti itu Sampai akhirnya Turun firman Allah SWT Iza Iza Akal Munafiquna Qalu Nashadu Inna Kala Rasulullah Kalian Kepadamu Orang Munafiqin Dan Mengatakan Kami bersaksi Bahwa Engkau Adalah Rasulullah Wallahu Ya'lamu Inna Kala Rasuluh Dan Allah Maha Mengetahui Bahwa Sesungguhnya Engkau Benar-benar Rasulnya Wallahu Yashadu Innal Munafiqina Lakadhibun Nah Lihat Dan Allah Bersaksi Bahwa Sesungguhnya Orang-orang Munafiq itu Sungguh Mereka Adalah Pendusta Ini surat Munafiqin Ayat 1 Sampai Kalau kita Lihat lanjutannya Tentu ini Ayatnya panjang Dan kalau kita Mau terjemahkan Dan ingin lengkap Tentu Akan sangat baik Kalau kita Lihat Ayat keduanya Ketiga Keempat Sampai dengan Kita lihat disini Ayat ke Tujuh Dan 8 Dan kalau Tentunya Sampai dengan Akta 11 Nah Kemudian Mereka yang mengatakan Humul ladhina la Humul ladhina la Tufiq Alaman inda Rasulillahi Hatta yang Fadu Mereka yang mengatakan Jangan Jangan kalian Memberi Nafkah Kepada orang-orang Yang berada Di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Walillahi Khazainu Samawati Wal Allah Maha memiliki Perbendaharan Langit dan Bumi Jadi Kepunyaan Allah Semua Perbendaharan Langit dan Bumi Artinya Kalaupun Mereka Tidak Memberikan Tidak 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 Khawatir Karena Yang Maha Kaya Adalah Allah Bagaimana Cara Allah Memberikan Tentu Banyak Cara Tetapi Orang-orang Munafiq itu Tidak Memahami Mereka Mengatakan Sesungguhnya Jika Kita Telah Kembali Ke Madinah Maka Sungguh Benar-benar Yang Kuat Akan Mengusir Yang Lemah Dari Kota Madinah Dan Sesungguhnya Kekuat Izzah Kemuliaan Itu Hanya Allah Rasulnya Dan Orang-orang Beriman Tetapi Orang-orang Munafiq Mereka Tidak Mengetahuinya Kemudian Rasul Mengutus Seseorang Kepada Saya Lalu Membacakan Ayat ini Lalu Kemudian Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Allah Telah Membenarkan Ucapanmu Wahai Wah ini Kemudianya Luar Biasa Dan itulah Yang Diterapkan Bahwa Ketika Orang Menilai Orang Munafiqin Menilai Secara Tohirnya Tapi Kemudian Allah Menurunkan Firmannya Dan Akhirnya Menjelaskan Hakikat Sebetulnya Siapa Mereka Ini Nah Disini Dalam Salatu Riwayat Disebutkan Ketika Saya Sedang Berjalan Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Dengan Kepala Tertunduk Karena Tadi Sedih Beliau Sallallahu Sallallahu Mendatangiku Dan Kemudian Megang Telingaku Lalu Beliau Juga Tertawa Di hadapanku Saya Tidak Mau Menukar Ini Dengan Apapun Sekalipun Dengan Keabadian Di Dunia Fana Lalu Abu Bakar Datang Datang Kepadaku Dan Bertanya Apa Yang Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Kepadamu Saya Menjawab Tidak Ada Tapi Beliau Mengusap Telingaku Dan Tersenyum Tertawa Di hadapanku Ketika Melihat Lalu Abu Bakar Mengatakan Ini adalah Kabar Gembira Kemudian Umar Menanyakan Hal yang Sama Apa yang Dikatakan Rasulullah Sallallahu Kepadamu Saya Mengatakan Kepadanya Apa yang Saya Katakan Kepadamu Bakar Oke Esokan Harinya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Membaca Surat Al-Munafiqin Nah Ini Akhirnya Menjadi Kabar Gembira Untuk Sahabat Zaid Bin Arkham Radhi Allah Kemudian Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Memanggil Mereka Lalu Minta Mereka Untuk Memohon Ampun Lalu Beliau Memohon Ampun Kepada Allah Untuk Mereka Dan Mereka Pun Tertunduk Malu Karena Tersingkap Kebohongan Mereka Interaksi Berikutnya Dari Rasulullah Sallallahu Assalam Adalah Nabi Sallallahu Assalam Sallallahu Assalam Surat Al-Munafiqin Kula Jum'atin Taubi Kham Lahum Wah Hassan Lahum Al-Tawbah Nabi Sallallahu Assalam Membaca Surat Al-Munafiqin Pada Hari Jum'at Hari Jum'at Ini Sebagai Bentuk Upaya Untuk Mencelah Mereka Mencelah Orang-orang Munafiqin Dan Sekaligus Mengajak Mereka Untuk Bertobat Dari Sahabat Abdullah Bin Abbas Radiyallahan Huma Nabi Sallallahu Assalam Membaca Surat Al-Fajr Membaca Surat Membaca Dalam Salat Subuh Di hari Jum'at Alif Lam Tanzilul Kitabi Surat Asajdah Dan Surat Al-Insan Dan Nabi Sallallahu Membaca Pada Salat Jum'at Surat Al-Jumu'ah Dan Surat Al-Munafiqin Lalu Imam Nawawi Menjelaskan Bahwa Hikmah Dibacakan Surat Al-Jumu'ah Karena Mengandung Kewajiban Jum'at Dan Hukum-hukum Yang terkandung Di dalamnya Ada Prinsip-prinsip Termasuk juga Anjuran Untuk bertawakal Dan berfikir Kepada Allah S.W.T Kemudian Membaca Surat Al-Munafiqin Untuk Mencelah Mereka Mencelah Prilaku Tersebut Sekaligus Juga Memotivasi Mendorong Mereka Menekankan Kepada Mereka Agar Mau Bertaubat Perbuatan Tersebut Tercelah Kan Kalau kita Membahas Sebuah Bahasan Apapun Bahasannya Tanpa Menyebut Nama Orang Yang Punya Perilaku Yang berhubungan Dengan bahasan Tersebut Pasti Tersinggung Misalnya Gini Sekarang Kalau kita Membacakan Wailul Lil Mutof Fivin Celakalah Orang-orang Yang Curang Mereka Akan Tersinggung Siapa Yang Curang Kalau yang Tidak Curang Tentu Tidak Tersinggung Kalau yang Tidak Curang Tentu Mereka Tidak Tersinggung Tetapi Yang Curang Akan Tersinggung Sama Dengan Kalau kita Membahas Tentang Korupsi Yang Tersinggung Koruptor Siapapun Koruptornya Sementara Yang tidak Korupsi Dia Tersinggung Karena Dia Bukan Pelaku Kejahatan Tersebut Sama Dengan Kalau kita Bicara Tentang Berzina Ancam Untuk Orang Berzina Bagi Yang Tidak Berzina Tenang Karena Dia Tidak Melakukan Apa-apa Tapi Yang Berzina Merasa Dia Dituju Dengan Bahasa Tersebut Ada Harapan Supaya Mereka Sadar Bahwa Ini Perbuatan Buruk Dan Mereka Mau Bertobat Ini Interaksi Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dengan Orang Munafiqin Dengan Membacakan Surat Al Jumu'ah Dan Al Munafiqun Di hari Jumat Tujuannya Supaya Mengingatkan Mereka Menyadarkan Mereka Bahwa Ini adalah Ancaman Yang Sangat Besar Sangat Berat Dan Harapannya Mereka Mau Bertobat Nah Kemudian Ketika Abdullah bin Ubay bin Sallallahu Gagal Menyuluk Kebencian Di antara Kau muslimin Antara Kau Mumin Dengan Isu Kesukuan Maka Kemudian Mereka Menyusun Bentuk Kedustaan Yang Lain Yaitu Dengan Hadis Jadi Setelah Perang Bani Mustolik Hadis Satu Itu artinya Peristiwa Mereka Membuat Tuduhan Palsu Dusta Kita istirahat Sekarang Hoax Yang Ditujukan Kepada Rumah Tangga Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Sebagai Seorang Tokoh Munafik Dia Yang Menyebarkan Cerita Bohong Tersebut Dan Yang Membuat Cerita Bohong Tersebut Dan Inilah Yang Allah Abadikan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Orang Yang Membawa Berita Bohong Itu Adalah Dari Golongan Kalimun Juga Kelombok Orang Dari Kalian Jangan Kalian Kira Bahwa Berita Bohong Itu Buruk Bagi Kalian Tapi Itu Mengandung Kebaikan Bagi Kalian Masing-masing Dari Kalian Akan Menanggung Dosa Dan Yang Yang Paling Besar Bagian Azab Yaitu Orang Yang Membuat Kebohongan Lalu Menyebarkannya Dan Yang Dimaksud Adalah Abdullah Bin Ubay Bin Salul Pemimpin Orang-orang Munafik Maka Orang Tersebut Akan Mendapatkan Adabun Azim Adab Yang Besar Jadi Abdullah Bin Ubay Ini Yang Membuat Kebohongan Dengan Merangkai Cerita Lalu Tidak Cuma Itu Keliling Kesona Kemari Menyebarkan Tuduhan Bohong Terhadap Aisyah Istri Nabi S.W.A.W. Dengan Tuduhan Melakukan Zina Dengan Seorang Sahabat Bayangkan Kalau Seandainya Seorang Wanita Dituduh Tentu Kalau Bahasa Dituduh Artinya Tidak Melakukan Itu Sama Sekali Tidak Melakukan Apapun Lalu Dituduh Sangat Menyakitkan Padahal Yang bersangkutan Tidak Melakukan Apa-apa Kemudian Ini Lebih Berat Lagi Dosanya Karena Apa Ini Ditujukan Kepada Orang Yang Sangat Mulia Sekarang Maaf Seandainya Orang Menuduh Istri Orang Yang Dianggap Oleh Masyarakat Status Sosialnya Paling Rendah Silahkan Cari Apa Dianggap Hina Atau Rendah Oleh Masyarakat Lalu Nuduh Ini Jelas Berat Sekali Apalagi Kalau Yang Dituduh Adalah Orang Yang Sangat Mulia Yaitu Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dan Berita Bohong Ini Tentu Ketika Sudah Tersebar Dan Orang Menyebar Ikut Juga Memberitakannya Dari Mulut Kemulut Ternyata Itu Berpengaruh Pada Sebagian Orang Beriman Dan Di Antara Mereka Ada yang Ikut Juga Bicara Ya Kalau Bahasa Kita Sekarang Kan Ketika Ada yang Cerita Bohong Dan Tersebar Luas Lalu Kemudian Ada yang Komentar Oh 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 Biarnya Mengiakan Ini Dosanya Sangat Luar Biasa Ini Dilakan oleh Abdullah Bin Ubay Bin Salul Dan hal Tersebut Membuat Rasul Sallallahu Sallallahu Sangat Sedih Dan Melukai Hati Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Ini Menyangkut Kehormatan Bayangkan Orang Tidak Melakukan Apa-apa Dituduh Melakukan Apapun Tuduhannya Sekarang Kita Bayangkan Seandainya Orang Tidak Mencuri Dituduh Mencuri Orang Tidak Bersina Dituduh Bersina Orang Tidak Mabuk Dituduh Mabuk Dan Apapun Tuduhannya Apalagi Ini Tuduhannya Ke rumah Tangga Maka Rasul Sallallahu Menyatakan Siapa Yang Membantu Saya Menghukum Orang Yang Telah Melukai Dengan Memfitnah Nama Baik Keluarga Saya Demi Allah Jadi Saya Bersumpah Demi Allah Dengan Nama Allah Saya Tidak Mengetahui Tentang Istri Saya Melainkan Baik Sejak Awal Sejak Sebelum Menikah Sudah 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 Kenal Dengan Istrinya Aisyah Bapaknya Siapa Abu Bakar Kemudian Bagaimana Pergaul Kemudian Sampai Akhirnya Berumah Tangga Sejak Berumah Tangga Dan Tinggal Tinggal Bersama Nabi Sallam Diketahui Baik Dan Kita semua Ketahui Bagaimana Kalau kita Baca Biografinya Aisyah Wanita Luar Biasa Wanita Luar Biasa Sampai-sampai Dan Di zaman Kita pun Banyak Kalau Kita bicara Tentang Orang Menikah Tentu Berharap Kalau bisa Istrinya Seperti Aisyah Meskipun Usianya Mudah Tetapi Cerdas Kemudian Pengertian Peduli Kemudian Sayang Dan Sekian Banyak Sifat Yang Kalau Mau Disebutkan Panjang Sekali Keistimewaan Aisyah Jadi memang Ketika disebutkan Baik Ya memang Baik Baiknya Bukan Karena Diberitakan Baik Tetapi Baiknya Memang Betul-betul Asli Karena Ada orang Yang kelihatan Baik Karena Pencitraan Karena Keburukannya Ditutupi oleh Media Yang seperti ini Belum Tentu Baik Bahkan Bisa jadi Aslinya Busuknya Luar Biasa Tapi Media Memberitakan Baik Karena Apa Karena Dibayar Atau Karena Diancam Nah Kita Sedang Bukan Sedang Membicarakan Yang Modelnya Pencitraan Seperti ini Asli Dan Yang Mengetahui Yang Mengenali Bukan Cuma Suaminya Orang-orang Dekatnya Tahu Persis Bagaimana Aisyah Ini Orang Baik Kemudian Kemudian Mereka Menuduh Orang Yang Seto Betul Bahwa Dia Orang Yang Baik Dan Dan Dia Tidak 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 Pernah Masuk Ke Rumah Kuculi Bersama Artinya Tidak Pernah Aisyah Itu Membawa Atau Bersama Laki-laki Lain Kemudian Na'udzubillah Berzina Begitu Mendengar Ini Sa'ad Bin Mu'al Langsung Mengatakan Ya Rasulullah Saya Akan Membelah Kehormatan Anda Dari Tuduhan Tersebut Jika Orangnya Berasal Di Kabilah Aus Kami Akan Penggal Lehernya Dan Jika Berasal Di Kabilah Khosraj Kemudian Engkau Perintahkan Kepada Kami Kami Akan Kerjakan Kami Akan Laksanakan Perintah Ini Sa'ad Bin Mu'al Pimpinan Orang Pimpinan Kabilah Aus Lalu Ayushah Menceritakan Tidak Lama Berselang Kemudian Sa'ad Bin Ubadah Pun Pimpinan Orang-orang Khosraj Dan beliau Adalah Orang Yang Soleh Bangkit Dia Berdiri Dan Kemudian Karena Ada Dan Disebutkan Kabilah Khosraj Maka Terpancing Dan Kemudian Mengatakan Kepada Sa'ad Bin Mu'al Khazab Anda Berdusta Saya Bersumpah Dengan Nama Allah Anda Tidak Akan Membunuhnya Dan Anda Tidak Akan Membunuhnya Maka Usaid Bin Hudair Dalam Pamannya Sa'ad Bin Mu'al Dari Kabilah Aus Langsung Bangkit Dan Mengatakan Kepada Sa'ad Bin Ubadah Anda Yang Dustah Demi Allah Kami Akan Membunuhnya Membunuh Orang Munaf Tadi Lalu Sampai Mengatakan Anda Ini Orang Munafik Yang Membela Orang Munafik Nah Sempat Terjadi Pertangkaran Seperti itu Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Merdam Rasul Sallallahu Alayhi Di atas Mimbar Dan Merdakan Amarah Mereka Sampai Akhirnya Mereka Pun Diam Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Diam Nah Ini kita bisa Lihat bagaimana Interaksi Nabi Sallallahu Terhadap Orang Munafikin Yang Menodai Kehormatan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Dari sini Kita bisa Melihat bagaimana Orang 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 Aus Dan Khosrot Ketika Orang Aus Mengatakan Kalimat Kami akan Bunuh Kami akan Penggal Lehernya Nabi Sallallahu Tidak Menyalahkan Perbuatan Tersebut Tidak Menyalahkan Hal Tersebut Ini Menunjukkan Bahwa Hukum Ini Juga Dikenal Dan Seandainya Tidak Dibenarkan Maka Tentu Nabi Sallallahu Akan Menegur Makanya Kenapa Kemudian Salah satu Pelajaran yang bisa Diambil Dari Pernyataan Sa'ad bin Mu'ad Adalah Siapa yang Menyakiti Nabi Sallallahu Dengan Persekatan Atau Perbuatan Maka Hukumannya Dibunuh Karena Sa'ad bin Mu'ad Ketika Mengatakan Hal tersebut Mengatakan Kalau itu Ada di Kabilah Aus Kami Penggal Lehernya Kalau ada Di Kabilah Khosrot Dan Engkau Izinkan Atau Engkau Perintahkan Kepada kami Kami akan Laksanakan Perintah Adanya akan Membunuh Ketika Menyataan itu Nabi Sallallahu Tidak mengingkari Perbuatan Tidak mengingkari Pernyataan Tersebut Ini menunjukkan Bahwa Bagaimana Hal tersebut Juga Jadi salah satu Hukum yang dikenal Dalam Syariat Demikian Demikian Ulasan Kita Pada kesempatan Kali ini Sampai dengan Di buku Aslinya Alaman 662 Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!